Oke selamat datang kembali disini kita akan bahas untuk jadwal yang akan berlangsung di minggu yang kelima hari yang kedua di esok hari ya guys ya Nah disini untuk hasil hari ini di tanggal 17 Maret Untuk match yang pertama antara Geek vs Evos Dimenangkan oleh Geek dengan skor 2-0 Kemudian antara Aura vs BTR Dimenangkan oleh BTR dengan skor 2-0 juga Dan sebagai penutup di match yang ketiga minggu yang kelima disini antara RRQ vs Onyx Dimenangkan oleh RRQ dengan skor 2-1 Nah dengan hasil ini untuk win streak dari Onyx berhasil dipatahkan pada minggu yang kelima hari yang pertama Nah seperti ini guys ya untuk jadwal ataupun hasil kelas main sementara di babak regular season Di posisi pertama masih ada Onyx Dengan 9 kemenangan 1 kali kalah Kemudian ada di posisi kedua RRQ Di posisi ketiga ada Geek Slate Di posisi keempat Evos Legend Di posisi kelima Beketron Alpha Posisi ke enam Rebellion Zion Posisi ketujuh Alter Ego Dan di posisi kedelapan ada Aura Fire Nah ini hasil regular season untuk sementara Kemudian untuk jadwal di esok hari Untuk jadwalnya disini guys ya Untuk match yang akan berlangsung di hari Sabtu tanggal 18 Maret Dan dimulai di pukul 11 siang antara BTR vs Evos Kemudian dilanjutkan untuk match yang kedua Di jam 2 siang disini ada Alter Ego vs Onyx Dilanjutkan di match yang ketiga di jam 17.00 Ada Rebellion vs Ki Dan ditutup pada match di hari yang kedua Minggu yang kelima ada Aura vs RRQ Ditutup di jam 8 malam Jadi disini ada 4 match yang akan berlangsung Di tanggal 18 Maret esok atau hari ini guys ya Jadi disini untuk jadwalnya bisa kalian screenshot Ini jadwal yang akan berlangsung di tanggal 18 Maret Untuk hasil hari ini seperti ini Win streak dari Onyx sudah dipecahkan oleh RRQ Di minggu yang kelima hari yang pertama Setelah berhasil mengalahkan Onyx dengan skor 2-1 3 game dilalui Nah seperti ini hasilnya guys ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!